Om Swastiastu, perkenalkan nama ibu Nilo Putu Desi Suriantari SPD, ibu adalah guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di SDM Patsanur. Hari ini kita belajar tentang ciptaan Sang Yang Widi. Alam semesta dan isinya diciptakan oleh Sang Yang Widi. Beliau ada di mana-mana meresapi setiap ciptaannya. Sang Yang Widi maha pengasih dan penyayang, maha pencipta dan melindungi segala ciptaannya. Ciptaan Sang Yang Widi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua adalah makhluk tak hidup atau benda tak hidup seperti benda padat, cair, udara, dan panas. Seperti gunung, batu, tanah, planet luar angkasa, air, angin, dan matahari. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana sih ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ialah yang pertama memiliki jiwa atau roh, kedua bisa bernafas, ketiga bisa berkembang biak atau tumbuh, keempat bisa bergerak, kelima membutuhkan makanan, keenam bisa bersuara, dan ketujuh bisa berpikir. Sedangkan ciri-ciri makhluk tak hidup ialah pertama tidak memiliki jiwa atau roh, kedua tidak bisa bernafas, ketiga tidak bisa berkembang biak atau tumbuh, keempat tidak bisa bergerak, kelima tidak memerlukan makanan, keenam tidak bisa bersuara, ketujuh tidak bisa berpikir. Manusia mampu berpikir, oleh karena itu manusia disebut makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Manusia dapat menciptakan hasil karya, seperti mampu membuat rumah, mampu membuat kertas atau alat tulis, mampu membuat patuh, mampu membuat mobil, dan yang lainnya. Manusia diberi pikiran atau kepintaran oleh sang yang widi dengan tujuan agar manusia tahu sopan santun, tahu berterima kasih, saling menyayangi, dan tahu menghormati. Manusia harus menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar. Caranya dengan menjaga, melestarikan, mengasihi, merawat tanaman dan hewan, agar alam ini menjadi indah dan lestari. Cara menjaga pepohonan atau tanaman, yang pertama, menyiram tanaman atau pepohonan, memberikan pupuk pada tanaman, tidak merusak tanaman, tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon pada tempat yang gersang. Cara menyayangi hewan atau binatang, yang pertama, memberi makan dan minum, yang kedua, tidak memukul dan menyakiti, yang ketiga, menyediakan tempat tinggal, yang keempat, tidak membunuh binatang secara sembarangan. Selanjutnya, cara menjaga keharmonisan sesama manusia, yang pertama, saling menyayangi antar sesama, saling menghormati, saling menolong, menjaga kerukunan, dan menjaga kedamaian. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ingat, selalu rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker, jika keluar rumah. Nah anak-anak, untuk tugas hari ini, anak-anak bisa amati gambar di bawah ini, dan tulis di kertas lempiran. Ibu akhiri dengan pramasanti, Om Santi 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 Om.